Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata ila bila Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salih ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajamain Sahabat yang dirahmati Allah Amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama pada bulan tul hijyah Akan menjadi amal yang sangat disintai oleh Allah SWT Bahkan pahlannya bisa melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu tersebut Lalu amalan apa saja yang dihancurkan untuk dilakukan pada 10 hari pertama di bulan tul hijyah Bayalah sebelum kita membahasnya silahkan anda subscribe terlebih dahulu ya Agar channel ini bisa semakin berkembang Mendoa kepada para pemirsa semoga seluruh ini bisa terus menabarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang Amin Sahabat yang dirahmati Allah Berikut ini adalah beberapa amalan utama yang dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari pertama pada bulan tul hijyah Yang pertama adalah berbanyak puasa terutama puasa 9 hari pertama dan puasa arfah Yang kedua berbanyak bacaan pikir terutama takbir dan tahlil Rasulullah SAW pernah bersabda Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari yang 10 Yani 10 hari pertama dari tul hijyah Hadis riwayat Ahmad Kemudian yang ketiga melaksanakan sholat idul adha Kemudian yang keempat menyembeli hewan kurban Yang kelima mandi terlebih dahulu sebelum sholat idul adha Dan yang keenam dianjurkan untuk tidak makan sebelum sholat idul adha Sahabat yang dirahmati Allah Itulah beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan terutama pada 10 hari pertama pada bulan tul hijyah Semoga kita semua bisa melaksanakannya dan memperoleh berkah dari apa yang kita lakukan Amin Sahabat jika menurut anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Silahkan anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Hidina surat al-mustakim Wabilahi taufiq walitaya wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh